Assalamualaikum Belom Yo Hai teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ini kita mau ngopi Ngobrol pagi bareng pendaki Yeay Bagus kau Jadi Di samping-samping aku ini Pendaki-pendaki yang Mendakinya tuh bareng-bareng sama aku gitu Tim gitu dia Dan kita kenalin dulu Satu persatu namanya Dari Aku Oca Nubraha Dari Jakarta Kau? Kwe Konyadi dari Jakarta Kau? Budi dari Jakarta Gue Rojak dari Tanjung Sari Gue Kifli dari Purwokerto Wee banyak banget Jauh banget Jauh banget bang Lu kemarin-marin Jauh-jauh-jauh Jauh aja tengah Kurung selamat Ini baru ketemu hari ini Kita berarti Oh gitu Oh siap Kan yang ngajakin lo Gue kira kita ketemu terus akrab gitu Amin Kita kan baru ketemu Langsung akrab Berarti lo agak-agak gimana gitu sama gue Iya Penonton gimana penonton Jadi kemarin itu kita Ngedaki dari tanggal 5 Pukul 9 Tanggal 6 Tanggal 5 dari Jakarta 5 ke base campnya itu Butuh waktu berapa jam? Hampir 8 jam karena macet Macet di puncak Dan supirnya adalah Nenek Gimana perasaannya nyupir gitu Terus sedangkan yang belakang-belakang ada yang tidur Ada yang makan kuaci gitu Kesel Pada egois kali ya Pada egois Tapi lu seneng gak gitu nyupirin kita-kita Ya seneng gak seneng Senengnya gimana tuh? Seneng banget Ya seneng Seneng banget Seneng Nah terus kita sampai Eh sampai Base camp Kita tidur di rumah Kang Saprol Kang Saprol Nah Kang Saprol itu apaan bang? Itu dia warga sekitar Putri Jalur Pendakian Putri Bokal lah Nah lu kok kenapa kita bisa nginep di rumah Bang Saprol? Karena sebelumnya Kita juga udah pernah kesini Ini yang ketiga kalinya udah kenal dia Mungkin kalo yang udah biasa ke Putri Mereka punya langganan sendiri lah Kayak Mas Eko ini Pasti punya dia disitu Mas Eko juga punya langganan? Iya Langganan warteg ya? Warteg Base camp Oh gitu Jadi kalo sebelum muncak itu udah ada Sewa-sewaan rumah itu sewa rumah kan? Iya sewa rumah Itu berapa per malam? Kira-kira Itu per malam bisnisnya 10 ribu ada Tergantung sih Dia bisa ikut kalian makan 10 ribu nya satu orang Iya belum makan Oh 10 ribu itu satu orang Makannya Makannya 10 ribu Jadi 20 ribu Nah di pendakian tuh Banyak banget orang-orang yang Kayak ngumpul dulu tuh bang Buat bayar Bayar apaan tuh? Si maksi Si maksi itu apaan? Surat izin mendaki Si maksi itu surat izin mendaki Si maksi Mendaki Si maksi Mentari Mendaki Sisi A Si Surat Izin M Mendaki End sailors M Mendaki Gak satu-satu juga kali gak S Iye gitu Dマ Syari saya si makdi dong mendaki si maksinya apaan surat si maksinya belakangnya itu apaan sudah ntar turun kita tanya surat izin mendaki itu berapa itu harus sebelum mendaki atau sesudah mendaki sebelum mendaki sebelum mendaki udah daftar jadi kita daftarnya mungkin satu minggu sebelum tiga hari sebelum hari H kita berangkat karena harus diurus-urus semuanya daftarnya langsung di tempat atau online bisa langsung sekarang terus udah online terus bayarnya transfer oh gak bayar langsung disini kayak Arafah lagi pesen barang apa gitu kayak Arafah misalkan mau lagi-lagi kemana tuh pesen dulu kayak pengen booking hotel ntar kita urusin semua transfer pas kita dateng kita tinggal ngeprint tanda bukti pendakian itu nah itu yang diperluin apa aja tuh KTP 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 sudah dua doang KTP semua surat kesehatan tapi itu satu orang satu apa bisa satu tim satu doang satu orang satu oh satu orang satu karena kan identitas kita identitas kita juga kesehatan kita kan harus jadi kalau kita nampan apapun kita bisa dapat asuransi kan udah tuh udah si maksi terus kan abang kan kemarin kan kayak ngedaftar langsung kayak atas nama siapa gitu iya itu laporan laporan grupnya oh laporan grupnya sebelum itu sebelum mendaki kan kita harus ada data disana harus bergrup ya kalau kayak sendiri minimal tiga orang minimal tiga orang paling dikit tiga orang paling dikit tiga orang untuk mendaki kalau berdua gak bisa gak boleh karena ntar kalau berdua kalau berdua kalau sakit temennya yang turun siapa temennya gak ada yang jagain gak ada yang jagain yang sakit itu kan banyak orang-orang kan kalau ada orang itu gak bisa diandelin kita kalau di hutan itu gak mengandalkan orang lain harus tim sendiri masih sendiri sama diri sendiri juga pos gak bisa gak bisa sama tukang-tukang tukang siapa? tukang pop me ya kali kalau di pos kalau ada kalau disitu kalau masih di jalur oh iya serem juga ya gak ada satpam ya disini ya gak ada jagain gak apa kalau mau bawa aja besok khusus hansi kira kayak satu pos tuh harus ada satpamnya jadi kayak ngejaga ayo sini sini lewat sini di kata mall nah pas mendaki tuh kayak dari pos satu sebenernya tuh pas sebenernya tuh gue dari awal tuh udah cape banget bang kenapa ya bang? gak tau kenapa karena kan jalanannya tuh yang kata sawat tuh begini ya iya wah kata aduh kayak nyapain muter balik gak enak tapi bagus kan semangat kan tapi semangat berkat berkat siapa ya? berkat siapa nih? berkat nasi kali berkat nasi berkat si goreng ya berkat dorongan kawan-kawan semangat ya gila kawan-kawan yang disini nih ya temen-temen ya semangat banget gila apalagi Kak Ocha karena aku ngeliat kebawah gini ya wah busetnya orang udah di atas aja dah perasaan masih nyampai gitu kayak Naruto ya? iya gesit banget bang dari batu ke batu tuh kayak udah kakinya tuh kayak gak ada uratnya gak ada urat kan dia jadi baksa urat gue nih kayak dari sini ke sini misalnya nih itu tuh kaki tuh udah sakit dia cepet banget dong karena dia udah biasa terbiasa udah sering kakau udah sering naik gunung iya sering di gunung juga sering di gunung sering di gunung kakak kalau ke gunung ada kayak sebulan sekali atau enggak enggak sih enggak nentu coba kebetulan juga kan minggu kemarin tuh abis dari sini juga jadi kaki juga gak terlalu sakit oh minggu kemarin abis ke sini? iya misalnya Bang Eko juga oh iya acarnya Bang Eko tapi enggak hujan enggak kenapa-kenapa enggak justru kemarin lebih terang lebih terang ada saljunya gak? ada 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 saljunya di sini udah dingin banget gue tuh menggigil banget nah terus dari pos 1 ke pos 2 pos 2 ada jajanan gak sih? ada setiap pos itu ada setiap pos itu ada jajanan ya dan gue lupa bawa duit mau kasbon gak boleh ya? dikira ada apa di atas enggak gue kira hutan mah gak ada yang jualan maksudnya yang jualan monyet kan yaudah eh pas sampai sini kok pada jajan ya gue gak ada duit kan pengen minjem tapi takut udah lah gak usah gue tahan-tahan tuh Bang sampai mendingan makan biskuit jigong terus tuh pas orang-orang tuh baru bilang yuk yuk semangat 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 itu udah capek banget tuh padahal dibohongin terus ya iya dibohongin mulu gue kayak kena iya pengalaman kalian kayak gimana sih kalo lo naik gunung tuh kayak gue juga gak sih kayak merengkau gitu nih ini dari bawah sampe atas nih udah merengkau liat ini mba dan iya kalo untuk pertama kali naik gunung sama kayak gitu kaku dia pasti karena kaget belum terbiasa yang terbiasa juga kan bakal pegel juga iya oh iya tuh sama aja sama aja terus yang kalo turunnya gitu terus gimana mikirnya aduh balik lagi gitu gak dipikirin sih cuman di jalanin aja yang gak mau ya kita turun apa mau tinggal disini karena naik gunung itu bukan buat tempat engguhan iya kalo tempat keluhan mah dokter ya iya 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 tapi tapi bagus banget sumpah dah gue tuh kayak baru pertama kali dan bagus banget dan kita pengen ke puncak sana nanti gengs iya kan iya jadi gak sih jadi nanti kita bakal bikin videonya lagi akan jangan lupa subscribe video ini dadah dadah bang dadah 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 Asiya Asiya Asiya